Perkenalkan, nama saya Nurholis Ibrahim, NIM 18-03-03-0175, Kelas Sosiologi D, Semester 6, Dosen PA, DRS Aris Lambe, MSI. Kali ini saya akan mereview buku ke-7 tentang Pendekatan Sistematis oleh Yanto Chandra Liang Sang. Penelitian kualitatif merupakan salah satu jenis penelitian yang paling banyak digunakan dan metodologi dalam ilmu sosial. Sayangnya penelitian kualitatif sering disalahpahami. Dalam bab ini kami menjelaskan dan menjelaskan kesalahpahaman seputar perusahaan penelitian kualitatif, mengapa penelitian perlu peduli bila menggunakan penelitian kualitatif, ciri-ciri penelitian kualitatif, dan meninjau paradigma dalam penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif didefinisikan sebagai praktik yang digunakan untuk mempelajari berbagai hal individu dan organisasi serta alasan, pendapat, dan motivasi keyakinan dalam lingkungan alam mereka. Ini melibatkan pengamat peneliti yang berada di lapangan yang mengubah dunia menjadi serangkaian representasi seperti catatan lapangan, wawancara, percakapan, foto, rekaman, dan memo. Denzin dan Lin Chon, 2017 Banyak peneliti menggunakan penelitian kualitatif untuk tujuan eksplorasi, sementara yang lain menggunakan untuk pendekatan pengujian teori. Penelitian kualitatif menantang untuk dilaksanakan dan dipertahankan, ia perlu mengikuti prinsip dan asumsi tertentu yang diterima secara umum dan bisa merangkul kemajuan terbaru dalam teknologi komputasi. Seperti infra merah terfokus laser, penelitian kualitatif dapat dengan kuat menyentuh inti masalah sosial, keyakinan, atau nilai jika pengguna terlatih dalam menggunakan laser infra merah. Seperti yang kami bahas dalam buku ini, penelitian kualitatif adalah metodologi yang menantang digunakan dan itu layak mendapat rasa hormat dari para sarjana dari latar belakang epistemologis, apapun dari positifis, interpretifis, dan simulasi, hingga matematika. Tantangannya adalah bahkan lebih tinggi jika seseorang bertujuan tinggi untuk menerbitkan penelitian kualitatif di jurnal ilmiah tingkat atas. Kami juga berpendapat bahwa penelitian kualitatif, bila dilakukan secara optimal dan menggunakan pendekatan yang valid, dapat mencapai tingkat ketelitian, kualitas, dan kepercayaan yang tinggi seperti semua metodologi lainnya. Penelitian kualitatif adalah tenda besar yang mencakup berbagai aliran pemikiran. Ada kesepakatan umum bahwa penelitian kualitatif yang paling baik digunakan untuk menjawab mengapa dan bagaimana pertanyaan penelitian, tetapi tidak seberapa banyak atau sejauh mana pertanyaan. Kata bagaimana bisa juga sering digunakan dalam pertanyaan penelitian tentang penelitian kualitatif. Ini biasanya membutuhkan pertanyaan dan jawaban terbuka, VS tertutup atau tidak, skala ordinal atau metrik. Memahami jenis orientasi ini atau bias berguna. Yang penting untuk dinilai pekerjaan kualitatif berdasarkan itu landasan ontologis atau epistemologis, misalnya menilai pekerjaan berdasarkan kualitatif pada epistemologis, interpretatif, konstruktivis, menggunakan interpretif, konstruktivis, metodologi versus metodologi positif atau realis-kritis. Sebelum mendemonstrasikan penerapan penelitian kualitatif sistematis. Karakteristik umum penelitian kualitatif yang perlu untuk melakukan penelitian kualitatif. Satu, penelitian kualitatif adalah proses yang berulang dan muncul. Artinya, itu penelitian kualitatif jarang mengandalkan proses satu kali dalam menghasilkan temuan. Yang kedua, penelitian kualitatif terutama digunakan untuk mengeksplorasi dan menemukan sesuatu yang baru, pemahaman atau penjelasan, dan menghasilkan hal baru mengejutkan atau menarik. Yang ketiga, penelitian kualitatif biasanya bergantung pada kekayaan, berlapis rumit, rinci, konkret, dan bernuansa, dan data yang tebal yang mendalam melalui banyak informan atau berbagai sumber. Yang keempat, penelitian kualitatif berusaha menghasilkan proses, teori, dan perkembangan yang mengartikulasikan dan menjelaskan 10 fenomena sosial. Untuk mencapai ini, penelitian kualitatif akan mengikuti metodologi. Penelitian kualitatif bersifat konteksual, meskipun semua penelitian harus mempertimbangkan konteks, ada konsensus umum bahwa konteks adalah raja dalam penelitian kualitatif. Ini berarti bahwa pertama mengidentifikasi konteks baru atau segar yang memberikan kontribusi bagi pemahaman kita tentang suatu bidang merupakan keuntungan. Dengan demikian, penelitian kualitatif dapat menawarkan teori seperti disebutkan sebelumnya. Ada berbagai jenis penelitian kualitatif. Jadi penelitian kualitatif akan menyesuaikan proses pengumpulan data agar sesuai dengan jenis penelitian yang dilakukan. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.